Halo semuanya, kembali lagi di channel Azriel London Hari ini guys, sebelum kita belum dengar video ya guys Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini Karena hari ini guys, gue mau kasih kalian tutorial Build cara buat pohon spruce Ya guys ya, pohon spruce Biar pohon kalian tuh makin mantap Pokoknya buildnya gak polos-polos amat ya guys Oke guys, hari ini kita mau tutorial Cara buat, apa namanya, pohon spruce Karena kemarin udah walk dan gue udah kasih tau ya guys Cara-caranya Dan kali ini kita, ini ya guys, kita pohon spruce Ini kita pohon spruce, tumbuh lah Nah, ini dia udah tumbuh Biasa pohon spruce kalian cuma begini doang Nah, gue cuma, gue mau kasih tau kalian Gimana sih cara nge-build pohon spruce dengan baik dan benar Dan biar klaternya lebih keren dan lebih menarik Kalau kalian lihat, dia strukturnya tuh Pohon spruce itu dia lurus doang Jadi yang kita mau buat adalah gampang banget ya Kita buatnya begini dulu Kita contoh buatnya begini lah ya Let's say, let's say begini Nah, disini kita bisa campur-campurin block Kalau kalian mau Kalian bisa campurin block kayak begini Tuh, kayak begitu juga oke Biar ada, ada namanya variasi blocknya dikit ya guys Atau ini kesini, ini kesini Nah, terus mungkin ini ya Ininya mungkin begini Nah, atau ini begini Nah, udah setelah ini guys Setelah misalnya kalian udah buat Kayak buat dasarnya dulu ya Seperti biasa kayak kemarin gue bilang Buat dasarnya dulu Nih kalau kalian simpelnya begini aja ya Kayak begini aja Terserah kalian mau begini, mau begini Mau begini juga oke Terserah kalian pokoknya dasarnya begitu Jadi, kalau pohon spruce itu Dia bawahnya tebal atau sih tipis dia Jadi disini kita naikin aja Tapi biasa kita ngebuatnya Ada yang kalau di build gue Biasa gue miringin dikit Nah, contohnya gue gini nih Jadi gue giniin dikit Nah, gue miringin dikit Biar namanya ada bentuknya Variasinya bentuk Jadi gak terlalu lurus Gak terlalu perfect gitu Setelah itu kita tinggal tambahin daun-daunnya aja Senangnya gak perlu aneh-aneh banget Tapi sebelum itu gue mau campur-campur aja ya Campur-campur block Ini gak terlalu perlu banget Terserah kalian Kalian juga kalau mau pake Spruce yang ini juga oke banget Kalian pake ini juga gak masalah banget ya Kalian mau pake ini juga oke Cuman gue lebih suka warnanya ini Gelapnya gak terlalu gelap gitu Biasa kalau kasih daun Itu kalian tuh gue perhatiin ada yang begini doang nih Cuman kasih kotak Kotak-kotak-kotak-kotak Sampai atas Kayaknya jadinya kayak begitu lah Biar keren itu adalah Kita buat dulu nih Garis begini Tuh, begitu Buat garis lagi disini Nih, kita buat garis begini oke Kalau bisa rada beda ya guys Kanan-kirinya Nah, disini gue mau buatnya Dia disamping begini Nah, begitu guys Nah, bawah sini Kita mungkin Kita tambahin dikit lagi Tuh, begitu Disini juga sama Kita tambahin lagi Intinya kita buat garis-garis doang nih guys Garis-garis kecil Nah, garis-garis kecil gini Yang ujung-ujungnya jadi sebuah lingkaran Gak sebuah garis ya guys Oke, udah Jadi begitu tuh Nah, dari kayak gini tuh Udah lebih bagus dari yang sebelahnya guys Nah, misalkan Kalau misalkan lebih tinggi Gapasalah guys ya Ini bisa ditambahin lagi Santai aja Fleksibel aja gitu Gak perlu terlalu kaku banget gitu Jadi kalau kalian mau tinggin ya tinggiin Kalau misalkan udah cukup ya udah gitu Nah, disini juga sama Cuma bedanya dia Kalau kalian lihat ini Dia lebih kecil daripada bawahnya Nah, kita harus buatnya ini lebih kecil Sama, kita cuma buat garis-garis begini doang Tuh, kalian bisa lihat ya Garis-garis Ya kan Garis juga Tuh, lihat tuh guys Garis Kita hancurin dikit Biar gak terlalu ketak Nah, begini Kita buatnya begini ya guys Tuh Jadi, cuma butuh garis-garis doang Yang nanti di atas ini Kita bikin lagi Lebih kecil lagi nih guys Kita buatnya begini Begitu aja Makin lembongnya Makin ke atas tuh Makin kecil aja Ya, oke Ingat ya guys Jangan terlalu padet juga Ini kasih kayak ya Satu blok Kayak ada jarak satu blok Kayak gitu Oke, begitu Nah, terus ini juga naikin Gak bisa Naikin Sampai atas Sini Nah, begitu Nah, disini kalian Kalau misalkan kayak kurang Kayak rasanya kurang tuh Kalian tinggal tambah-tambahin dikit Nih, kalian tambahin dikit begini Dan mungkin ini juga bisa Jadi begini Nah, begitu Nah, ini kita bisa nonjolin Keluar dikit Untuk disini Nah, biar Biar transisinya tuh Gak terlalu patah tuh ya guys Kalau tadi Kalau tadi gak ada daunnya tuh Dia jadi kayak gini nih Kayak set, 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 set Tuh, kayak Nah, biasa Kalau abis itu Abis itu gue tambahin fence Biar kayak atasnya tuh Bener-bener kayak keliatan tajam Gitu ya Tuh, begitu guys Lihat kan Langsung perbedaannya Gila banget bro Ini juga boleh Ini ditambah-tambahin dikit Kalau mau Tuh, tambahin begitu dikit Juga gak masalah Cuma mungkin gue lebih suka Tarunnya rada ke samping Nah, nah Tuh guys Kalian bisa lihat ya guys Pohonnya Dibandingin ini Sama ini Bedanya jauh sekali Setelah ada Ada satu jenis juga Pohon Spruce juga mirip kayak gini Cuman dia ada batangnya guys Dia Biasa kalau begini tuh Dia buatnya lebih tebel ya Dia buatnya kayak Dia tuh lebih Lebih tebel ya Gitu kayak Kayak begini nih Setebelin ini Ini biasa udah mulai Ada cabang-cabangnya Ini gue gak terlalu Gak perlu terjelasin Intinya kalian Coba buat garis aja Terserah kalian mau gimana Ini mungkin jangan terlalu begini Kalian Kita buatnya begini aja Oke, jadi dia tuh Pohonnya rada miring kesana Di sini Kita tuh bisa buat Batang-batangnya guys Nih Caranya nih Kita buat ini nih guys Kita buat Buat slap-slapnya dulu Ini pake slap Pake stir Baru dikasih daun nanti Nah, itu ada Nah, ini jenis Pohon yang lain Tipe buildnya aja Yang rada beda Cara Untuk tips kalian juga Kalau mau buat yang Mirip-mirip begini Jangan terlalu rame Kayak misalkan contoh Mungkin kayak gini Mungkin terlalu rame kali ya Nih, mungkin kita kasih gini doang Ini juga Kasih dikit aja Bagian sini Kasih slap Ya kan Di sini kasih dikit aja Di sini juga kasih dikit Nah, ini cara Cara buatnya begini guys Nah, terus disini juga Transisinya dia Ada pake stir juga Biar keliatan lebih halus Ini juga bisa Bisa di kalian praktekkan Di bangunan kalian Nih, pokoknya intinya Kalian tinggal buat garis-garis Pokoknya makin Sama kayak tadi Makin atas Makin kecil Jadi Gak beda jauh ya Cuma bedanya disini Dia ada namanya Cabang-cabangnya ya guys Atau batang-batangnya ini Nah, ini kalian tinggal Taruh-taruh begini Dikit Udah sampai atas Kalau menurut gue Sampai atas ini Udah gak perlu lagi guys Sampai atas ini Udah gak perlu lagi Jadi, disini Kalian tinggal tambah daun Disini soalnya gampang banget Kalian tinggal Isi aja daun begini Ikutin aja Begitu ya guys Nah, kalian tapi Jangan semua diisi begitu ya guys Kalian ada yang namanya Dibolongin dikit guys Nah, ada tempat yang dimana Gak keliatan juga Cabang-cabangnya ya kan Nah, begini Nah, kita hancurin tuh Kita tambahin dikit Kita pokoknya Kayak nambah-nambahnya Dikit-dikit aja gitu guys Jangan semuanya dipadetin gitu Ingat ya Jangan terlalu padet Kalau terlalu padet Tekstur pohonnya itu Jadi kayak hilang Jadi mending Pelan-pelan naruhnya Santai aja gitu Gak perlu terlalu Agresif naruhnya gitu ya Tuh begitu Taruh begitu Taruh begini Mungkin kita bisa taruh disini ya Nah, kita Atau enggak kita bener-bener Ilangin sama sekat Bener-bener ilangin Itu guys Jadi ya begitu Jadi kalau kalian compare yang ini Itu ya simple banget Terus jadi sama ini Terus jadi ini Jadi keliatan ribet Tapi padahal Jadi tahapnya itu sama Cuma beda itu ada ini ya Ada slabnya guys Nah, gitu ya Makin atas itu Makin kecil dia Nah, ingat ya guys Kalian tambahin juga Tempat dimana yang gak ada Yang gak ada slabnya juga Jadi Gak terlalu kopong juga Pohonnya jadinya Kalau terlalu kosong itu juga Ntar jelek juga bangun Pohonnya Jadi Jangan lupa ditambahin juga nih Yang bagian ganda itunya Oke Kita tambahin begini Tambahin begitu Oke, kita tambahin Ingat ya guys Tuh tadi Jadi kalau misalkan Ada yang ganjel atau aneh Kita tinggal benerin aja Nah, ini sampai atas Oke Jadi sampai atas ini Kalian tinggal tambahin aja nih guys Kayak daun-daunnya nih Tambahin daun-daunnya Rada tipis aja guys Gak terlalu banyak banget Atau enggak keliatan aneh Kalau terlalu banyak Oke, udah begitu Jadi Mungkin kalau misalkan taruh disini Boleh nih Kita taruh selep dikit nih Kita taruh selep dikit Untuk kasih detail Masih taruh fence Atasnya Dan Jadi Walah Tuh dia Pohon 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 Ini Kalian juga bisa buat lurus Gue cuma lebih suka Kayak kadang miring-miring Gini aja Kadang Karena kalau mau lurus aja juga bisa Jadi Basically sama aja Intinya Intinya tahapnya guys Kalian jangan persisin Sama bangunan gue Soalnya Di penjelasan Buat pohon gitu Gak ada yang Gak akan ada yang sama Jadi Kalian Hafalinnya Tahap-tahapnya Cara ngebuatnya Aja gitu ya Jadi gak perlu Dikopy paste Biar gue Kalian Pusing gitu Kalau ngikutin 100% Oke Jadi kalian tinggal Ikutin tahap-tahapnya aja Cara buatnya Oke Jadi itu aja guys Untuk videonya Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe And I'll see you guys next time Bye-bye